Kursus masak sama Mas Awi ayo Saya liatin dulu tutorialnya Kamu tau gak ini Saya ini menahan sesuatu loh Apa? Mau kentut? Kamu jadi juga nih kursusnya? Oh iya dong harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Dimanapun anda berada Mudah-mudahan cacilalu dan Alhamdulillah Jumpa lagi di vlognya Kangela Nah sekarang saya sedang berada Di rumahnya Mas Awi Ini kita sedang berada Di ruang editing ya Masya Allah disini ada dua komputer Ada kamera juga Merek Nikon Kang ya Mana? Ini Mana Nikon? Eh tadi Luhurta Kan saya gak bisa baca Disini ada Kang Alman Mulyana juga Sedang minum teh Kita obrak-obrik rumahnya Mas Awi guys Kang Eran Oh itu ada Mas Awi nya tuh Saya sedang masak Sudang masak? Ya mau Masya Allah Boleh 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 Ternyata Mas Awi ini Selain jadi Youtuber Supir penasihat kerja Ternyata tukang ngejo guys Ternyata tukang ngejo Apa itu ngejo? Tukang masak ya Sangat kontra sekali dengan Ruangan editingnya Dibandingkan dengan ruang masaknya Masya Allah Jadi saya itu bukan sekedar pintar ngedit Tapi pintar masak juga Masa Allah Tuh sombong katanya tuh Ya jauh dengan kita Kita gak bisa masak Ternyata Mas Awi ini pintar masak ya? Ya dia Selain pintar masak juga pintar modus Apa itu modus? Modus? Masak? Iya Kok bisa? Iya Kita lihat aja Oke kita Youtube yuk Bagaimana sih secara Mas Awi sedang memasak Bismillah Kita ke ruangan dapurnya nih Masya Allah Ini kita nanti mau ngurang ikan kan Ikan apa ini Mas Awi? Namanya ikan nila Ikan nila Jadi ini hasil Ini hasil Mancing? Hasil mancing bukan? Hasil ngejala ya Oh mancing dan ngejala itu beda ya Kalau mancing kan Ngambilnya paling satu-satu ya Disini tuh ikannya gemuk-gemuk banyak Dan ini tutorial Cara membersihkannya Coba lihat Jadi Walaupun Oh pakai gunting? Iya Biar praktis ekonomis Gelis Enggak pakai pisau ya Pakai gunting Cantik tutorialnya seperti ini Jadi Walaupun laki-laki itu Sangat terampil dalam Terus setelah itu gini Kita sisinya harus dibersihkan kan Iya Enggak saya baru pertama kali melihat dong Ada yang ngebersihkan ikan Itunya pakai gunting Iya Gunting Biar enggak Ini aja Enggak ngomong-ngomong Mas Awi nih Ngejalannya dari mana ini? Ini dari Taif Dari Taif Ketika hari libur Oh waktu kemarin itu ya Iya Libur itu Dan setelah seperti ini Kita Pakai gunting Kalau pakai Kalau pakai Kalau pakai alman sih Kang Irland Jadi Ini saya itu Kenapa pakai gunting Saya terinspirasi dokter Dari dokter? Iya Dokter bedah itu Dokter bedah Benar ini Pakai gunting Kita tarangnya ini Tipuang Sip Mantap Bentar ini tuh Patronan di bawah sini Sip Sudah ini tinggal satu Ini kanan tutorialnya Ini Cuman guntingin gini aja Kalau diguntingin praktis lah Iya Iya Cepat Lebih cepat Mantap Mantap Ini asli saya baru pertama kali melihat Ada orang Masak Kemudian Bersinikanya pakai gunting Lebih cepat Kalau gunting Kita tahu Ini ibu-ibu Subscribernya Kang Irland Jadi ini tutorial dari Mas Awi Kalau bersinikan Praktis itu pakai gunting Sekarang lagi ada Kang apa-apa nih Allah Itu mah Apa itu Pengacau itu Setelah ini Kang Irland Nanti kita Kita buang ini Sampahnya ini Ini hasil kemarin Ini Kemarin Bukan mancing lagi Ini Ngejala Katanya Ngejala Guys Ini kita bersihkan Mas Awi dikasih yang gede Iya Kasih dua yang gede Ini ada yang gede Jadi Mas Awi itu sengaja Masakin kita Iya betul Sengaja Karena Kurang baik Gimana guys Mas Awi Sehari-harinya Mas Awi Masak atau tidak Iya Karena tidak Karena dulu kan Telurnya ini Ada telurnya juga Karena dulu itu Mas Awi itu Kerjanya di ini Guys Tukang jualan Puduk Apakah betul itu Di Indonesia Nah setelah ini Baru kita Kalau mau dipotong Dipotong Gak apa-apa Emang harus dipotong Mas Awi Iya Bungunya merasap Yang besar aja Yang kecil gak usah Yang kecil Cuma dipotong Ini yang jadi pertanyaan Gimana Ini dipotong Ini ikan Asalnya dari mana Tuh Tuh Lihat tuh Asalnya dari sungai Masya Allah Ini yang besar-besar aja Di Oto Nah Gimana kan Kalau yang besar itu Khusus subscribernya Yang gila Gesar Gak apa-apa Nanti dia Kalau tahu yang Tensi ini Ternyata Enak Dia Pasti pengen Iya Biasanya Yang kecil Biasanya Gak Katakan Alman Tadi Ini Ini kan Asalnya Dari mana Kan dari sungai Ye Enggak Ceritanya gini Gimana Aneh kan Di padang pasir Tiba-tiba ada sungai Sekarang kan sering hujan kan Bum Bikannya Jatuh Jatuh Kebalik sih Harusnya disana dulu Nah Itu dipotongnya gak pake gunting Mas Awi Gak muat Guntinnya Gak muat Guntinnya guys Tuh Kak Aman Belajar masak nih Sama Mas Awi Itu Masak Ayam aja Gak bisa Wah Kayak jadi gini nih Gimana kan Saya itu Jangankan masak segini Gini Masak itu aja Pinter Masak ember Masak apa itu Mas Awi itu Masak lorget Pinter segala-gala guys Bikin Bikin Tadnil Pinter Bikin judul Pinter Bikin tadnil Wah hantu juga Pinter Ternyata Mas Awi ini Selain Menjadi youtuber Pinter Masak Tidak Kita lihat Oh Apa ini isinya nih Ini kulkasnya ya Kulkas apa pleasure nih Sebutnya nih Pleasure Pleasure Ini mulai dari pentol bakso Banyi daging Ini Nah anak pentol bakso mana Mana Ini 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 apa Beli dari mana Ini Dari bagala Pentol bakso Ayam ini Banyi ada daging Mas Awi Itu pantasan Sering ajak kita Makan ke sini Ternyata Stok makanannya Banyak Yang bawah Ini kurang menunjang Ini guys Kosong Nah ini Batu akek Kenapa di bawah Kosong Karena di sebelah sana Ini tutorial Jadi Apa itu Biar rasanya itu Lemon Biar terang di sini Mas Awi Biar Biar Amis Jadi setelah dibersihkan Dipakai lemon 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 Nanti Disitu Nanti Setelah itu Nanti Dicuci Kang Erlan Oh Dicuci lagi Berarti Iya Dicuci lagi Karena setelah kita Aduh Karena setelah Dikasih lemon Itu kan Lendir-lendirnya Dia akan rontok Iya Iya Betul Lendir-lendirnya Rontok Ini teknik Setelah itu Ini sebelum Dibumbuin Kang Erlan Sebelum dibumbuin Dikasih garam Ini untuk Menetralisir Anunya Nanti dicuci lagi Nih Setelah ini Dicuci lagi Padahal udah Dikasih garam Iya Dicuci lagi Nanti bersih Baru dibumbuin Mantap Udah jago Mas Awi Kalau masak Masak Nasanya yang penting Oke Setelah itu Kalau sudah ready Seperti ini Sudah siap Seperti ini Kita masukkan Ke kulkas Kang Erlan Apa ini alasannya Kok dimasukin kulkas Biar Tidaknya tetap Segar Keras Sudah kita Nanti sambung Buat bumbunya Kang Erlan Oke siap Saya mau lihat Keluarin apa nih Mas Awi Boleh Boleh enggak Nah Kita lihat Keluar ya Masya Allah Nah ini Parkir mobilnya Mas Awi Yang ini Mobilnya Mas Alman Mas Alman Kang Alman Rumahnya Besar banget Ini tuh Masya Allah Dulu Saya bersama Mas Awi Bersama Kang Alman Panin kurma Di kurma Yang ini Oke Kita masuk lagi Itu berapa menit Mas Awi Setelah dimasukin Ke kulkas Kulkas Dimasukin ke kulkas Sekitar 10 menit Sambil menunggu Kita bikin bumbunya Mantap Seperti itu Oke Apasih 10 menit Nanti dicuci pakai air Sampai bersih Sudah masuk Kang Alman Apa Kang Alman Mas Awi Youtuber ter-fenomenal Sepaknya juga Warnanya bagusnya Yang ini kamarnya Mas Awi Ini kamarnya Kamar tidur Ini spraynya Lagi dibongkarin Dicuci semua Oh spraynya dibongkarin Dicuci ya Ya karena udah Mungkin lebih 1 bulan Dicuci Wudhu Ini kamarnya udah wudhu nih Mau sholat apa Kang Apa Mau sholat apa ini Zuhbur Zuhur Jam berapa sekarang ini Jam setelah 3 Jam berapa sekarang Setelah 3 Oke teman-teman Nanti kita sambung lagi videonya Kalau misalnya Mas Awi Sudah memasang bumbu Ada bumbu spesial Mas Awi Iya ada Oke mantap Bumbunya sih Gak terlalu banyak Nanti yang goreng Itu pasti penggorengannya Itu dulu Giliran saya mau bikin video Di sini Gak dikasih loh Pura eksklusif Ini eksklusif loh Mas Awi Langsung masak Kalau penggoreng Sari helm ya Nanti ya Oke Nanti kita sambung lagi videonya Oke kita sambung lagi Sekarang Mas Awi Sedang mengulek Nih Sudah mempersiapkan Bumbu Bumbunya Nah Masya Allah Ini kayak ibu saya Nih Jadi tadi Kang Eran Setelah di Dikasih garam Kasih Limon Tadi Kemudian Kemudian dimasukin Ke telajah 10 menit Setelah itu Dibersihin lagi Lendir-lendirnya Sudah hilang Semua Ini benar-benar bersih Kenapa itu harus Dibilang Lendir Ya itu yang bikin Baunya itu Tidak Sedang Makanya harus Nah kemudian Baru dibumbuin Seperti ini Masukin kebumbu ya Kang Alman ini denger Yang lendir-lendir Dia Saya sensitif Jadinya Mencurigakan Mas Awi Lagi yang ngomongnya Memancing Memancing Suasana Ini nih Kang Alman Sekarian nih Kursus ini Kursus masak Sama Mas Awi Ayo Saya liatin dulu Tutorialnya Kamu tau gak Ini Saya ini Menahan sesuatu Apa Mau kentut Bukan begitu Tangan saya Tadi kan Kena durinya Ikan Terus sekarang Saya dicelupin Ke Garam ini Jadi perih Banget ini Guys Sayangnya sendiri Gak pake itu Gelap Gelap Sarung itu ya Kalau bahasa Arabnya Gelap itu apa Gelap itu Bahasa Arabnya Kefajet Juantin Kefajet Juantin Gak Mas Awi Ini bumbunya apa aja nih Kunir Kunir Kunyit 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 Bawang merah sedikit Sama bawang putih Yang agak banyak Terus dikasih Garam Dikasih Mijin Kalau punya Apa Roiko Dikasih Koriko Kalau gak punya Ya Mijin aja Karena Ini kan Nyari Roiko Susah Pake banget Catat 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 Ketanya Mau kursus Mas Harus Apa fungsinya Kunir itu Biar tidak Bau Amis Satu itu Kedua Untuk Melekatkan Rasanya Yang ketiga Yang ketiga Untuk Mewarnai Untuk Mewarnai Tangan anda Kesini lagi Coba Apa Hidang banget Ya Menahan Sesuatu Ini Bener Mau Pake Tangan Setelah Ini Proses Apa Penggorengan Penggorengan Nah Ini dia Yang seru Tahap Penggorengan Bagian Yang goreng Nanti Kang Alman Janganlah Nanti Kalau Ngoreng Kang Alman Siapin Helm Saya itu Paling takut Goreng Ikan Beletok Beletok Jangan Goreng Ikan Goreng Telur Aja Susah Beda Kalau Dikuning Ya Beda Karena Bumbunya Sudah Mulai Beraksi Ini Yang Kurang Ini Yang Sudah Dipasang Kuning Ini Yang Belum Ini Sudah Ini Kan Guys Kalau Hidup Namanya Ikan Nila Kalau Udah Mati Kayak Diginiin Namanya Ikan Potong Ini Udah Digoreng Jadi Ikan Goreng Ini Bahasa Inggris Ada Yang Tahu Apa Ikan Stop Leping You Siapa Dulu Gurunya Ikan Stop Leping You Ini Negara Kaya Guys Ikan Kayak Gini Disini Nggak Di Ambil Orang Arab Ini Nggak Tahu Orang Arab Makanya Kita Jangan Kasih Tahu Ntar Baiknya Ngikutin Nggak Nggak Dia Juga Nggak Makan Yang Tahu Hanyalah TKI 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 Teman Harus Belajar Di Saat Nanti Sendiri Nggak Ada Temen Nggak Punya Uang Kan Kalau Ada Bahannya Tinggal Dipasak Sendiri Kalau Saya Itu Bisa Masak Bukan Karena Apa Karena Saya Mau Beli Itu Nggak Ada Sedangkan Saya Kepingin Emang Bener Sih Kamu Tahu Kau Kau Beli Ikan Segini Satu Korsi Berapa Iya 23 Jadi Kalau Pengen Makan Ikan Segini Itu 23 Rial Poh Satu Jadi Mades Masa Depan Suram 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 Itu Karena Uang Habis Pake Beli Ini Saya Bikin Bumbu Coba Lihat Pas Memang Kalau Sudah Pengalaman Itu Terhukum Jadi Ini Corona Mati Pake Kunyit Apalagi Takut Tangan Mas Awin Koronanya Nah Ini Tangan Mas Awin Tanpa Editing Ini 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 Bumbu Yang Tersisa Apa Gimana Itu Untuk Sambal Nanti Setelah Ini Dimasukin Ke Kulkas Lagi Dimasukin Kulkas Lagi Dua Kali Tahap Masuk Kulkas Ya Kenapa Alasannya Harus Dimasuk Lagi Kulkas Biar Meresap Semakin Lama Semakin Baik Tapi Jangan Lama Lama Sampai Sehari Satu Jam Bagus Oh Gitu Kelaparan Kalau Sejabat Katakan Alman Itu Tanya Betul Enggak Apa Lesanya Tangan Satu Jangan Tangan Yang Lain Berbeda Berbeda Saya Tanya Juga Kepada Penonton Itu Pakta Atau Mitos Banyak Yang Bila Pakta Ada Bila Yang Mitos Juga Karena Kesatu Selera Orang Berbeda Tapi Kalau Orang Yang Sudah Teruji Contohnya Kalau Saya Yang Masak Wanita Sudah Pasti Yakin Enak Karena Mereka Sangat Terpengalaman Kalau Laki Laki Tanda Tanya Kalau Masak Tanda 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 Nah Sebelum Kita Lanjut Masak Kita Satu Kamarnya Mas Awin Jangan Melihat Banyak TV Nah Ini Tempat Tidurnya Mas Awin Sempak Mas Awin Sempak Jangan Disut Sempak Cangcut Kalau Kamar TKI Seperti Ini Seperti Inilah Kamar TKI Yang Kerjanya Menjadi Supir Penasehat Raja Nah Seperti Ini Penampakannya Ini Apa Di Bawah Ini Itu Hatta Karun Kita Bagian Motong Ini Tanya Tanya Kalau Ini Bahasa Indonesinya Kemiri Mana Bang Putih Bang Putih Bang Putih Kenapa Sebabnya Masak Itu Ada Bawang Putih Rasanya Penyedap Jadi Bawang Putih Itu Bukan Rasanya Yang Bikin Enak Kasiatnya Juga Bagus Antibiotik Kasiat Ketubuh Setiap Rempah Rempah Ada Kasiat Nggak Ngomong Ini Sepertinya Para Vlogger Belum Ada Kamarnya Mas Awin Ini Eksklusif Nah Sekarang Mau Proses Penggorengan Sambalnya Udah Jadi Mas Awin Mantap Mantap Masya Allah Sambalnya Mau digoreng Atau Gini Sambalnya Udah Mateng Ya Sekarang Tinggal Proses Menggoreng Ikannya Hati-hati Ini Harus Lari Oh Kompornya Kecilin Mas Ali Tidak Takut Sama Itunya Tidak Takut Sama Linyak Ketetel Gitu Itu Berarti Ada Airnya Kalau Kotak Kotok Langsung Tercium Sedap Ini Kira-kira Menggorengnya Berapa Menit Mas Awin Ya Terhantung Selera Kita Kalau Mau Kering Agak Lama Kalau Mau Kering Berarti Lama Goreng Nah Mas Awin Biasanya Kalau Kita Ngegoreng Kadang Ikannya Nempel Ke Wadah Ini Kurang Tebel Oh Wadah Ininya Wadah Minyaknya Terbil Minyaknya Agak Agak Banyak Tidak Lengker Oh Gitu Kasar Banget Ini Tisur Laksin Tidak Tidak Kita Ini Bukan Meliwat Ya Gak Mau Guys Ini Gak Ada Izin Dari Ilahi Gini Atau Taruh Tengah Aja Taruh Tengah Jadi Penyon Taruh Tengah Aja Udah Taruh Tengah Aja Kan Terus Gimana Kita Ngambil Kita Nanti Sendiri Sendiri Gini Contohnya Gini Sudah Ini Subscriber Nya Kecil Kecil Sudah Ini Subscriber Besar Besar Ini Kecil Kecil Ini Besar Besar Keanggaman Besar Besar Ini Wow Jumbo Kecil Saya akan bagiannya Segini Lihat Saya Terus Terang Ini Sambel Obong Mas Awi Keren Saya Tahu Sambel Obong Di Channel Bajindul Bukan Obong Obong Saya Bisa Tapi Kalau Di Ruangan Tertutup Bahaya Iya Itu Nyala Iya Bener Ini Kurang Kurang Nah Ini Adalah Ikan Hasil Jadi Makan Ikan Ini Kata Mas Awi Harus Sesuai Dengan Subscriber Terus Ini Sambalnya Guys Sambal Beledak Ini Namanya Sambalnya Ngambil Sendiri Sendiri Aja Soalnya Apa Nanti Kalau Ada Papa Kita Enggak Mau Ngambil Risiko Ayo Ngambil Sendiri Masya Allah Tebar Allah Bismillah Wah Ada Daun Kemangi Ada Ada Kang Daun Kemangi Di kita Apa Namanya Sirawung Sirawung Jadi Seperti Inilah Hasil Pasakannya Mas Awi Tentang 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 Subskriber Saya Kecil Di bagian Kecil Tentang Kecil Enak Tau Nanti Saya Makan Cobain Bismillah Sedap Bener Ini Nasinya Mantap Ini Mempersona Bener Ya Jadi itulah Video Tentang Supir Penasihat Raja Sekaligus Youtuber Ternyata Jago Masar Juga Rasanya Mantap Saya Terus Terang Ini Bukan Karena Di Depan Mas Awi Mas Awi Kalau Urusan Mas Satu Paling Jago Ini Nasinya Itu Sampai Mengkilat Gini Bulun Makanya Dukung Terus Channel Mas Awi Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Share Keseluruh Dunia Biar Mas Awi Makin Menggila Tapi Jangan Sampai Gila Kek Angma Jadi Juga Kursus Oh Iya Harus Mantap Ya Mudah 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 Bermanfaat Untuk Teman Teman Semuanya Mudah Mudah Yang Sudah Menonton Video Dari Awal Sampai Selesai Selalu Diberikan Kesehatan Dibudahkan Risikinya Dibudahkan Segera Urusannya Dan Mudah Mudah Segera Sampai Ketan Cucum Mekah Dan Madinah Untuk Pesah Haji Dan Kami Semua Dibudah Dibudah Makan